Penerangan tidak menyala lagi. Diharapkan untuk diperhatikan lagi. Anggota DPRD Provinsi Gorontalonik Matahir Dapil Boalemo Pohuato reses ke Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuato. Nyaris seluruh warga yang hadir dalam pertemuan itu adalah emak-emak. Mereka pun antusias menyampaikan aspirasinya. Berbagai aspirasi diutarakan, seperti keresahan adanya balap liar, lalu maraknya penggunaan lemfoks dan minimnya penerangan jalan. Lalu juga warga meminta beasiswa dan proyek pelebaran saluran air atau drainase. Saat ini hanya berukuran kecil dan tidak mampu menampung volume air yang besar. Kemudian ada emak-emak yang meminta bantuan rumah layak huni serta penyelesaian masalah longsor atau sedimentasi pasir yang masuk ke rumah-rumah warga. Keluhan terkait sedimentasi dari gunung dikeluhkan oleh warga bernama Roni Kadir. Katanya, pasir gunung yang terbawa banjir sering masuk ke rumah warga. Sedimentasi itu juga mulai menimbun lahan-lahan pertanian warga di Sipayo. Inilah yang meresahkan masyarakat, kata dia. Kepala desa Siduan dalam kesempatan itu juga mengungkapkan fenomena alam tersebut sudah menjadi masalah besar untuk masyarakat, termasuk warga desa Soginti dan Sipayo. Menurutnya, hal tersebut membutuhkan kerjasama berbagai elemen untuk mencari solusinya. Nikmatahir Alek Partai Golkar menanggapi seluruh keluhan warga. Mudah saja, kata dia, untuk membuat drainase, hanya saja perlu ditelusuri apa penyebab sedimentasi pasir dari atas gunung. Kata dia, sejak 2019 dirinya sudah menyampaikan aspirasi masyarakat itu ke PUPR PKP Provinsi Gorontalo. Solusinya agar air dari gunung tak turun deras ke rumah warga dan membawa sedimentasi, maka perlu dibuatkan embung. Pembuatan embung adalah untuk menampung air agar tak tumpah ke permukiman warga.